Oke kawan, inilah burung yang baru ya, yang baru kita dapat ya Masih belum bisa makan ini kawan-kawan ya Kita akan melatihnya agar dia mau makan ya kawan Agar dia bisa cepat makan dan bisa jinak Ini baru sekali ini kan kawan ya, masih belum bisa makan ini Belum mau makan, bisa jangan makan ya Oke, beginilah caranya kan kawan ya Setiap kita mendapatkan puling yang baru Ataupun burung sirindit Coba kita setiap baru dapat ya kan kawan Kasih saja dia Air liur kita kawan-kawan ya Nah terus begini Begini ya Setelah itu Kita pasang di angkeringan Ataupun dimasukkan ke dalam kandang ya kawan-kawan Nah disini kan di angkeringan Kalau di kandang kita sediakan makanannya Tapi setelah kita Kasih air liur ya kawan-kawan Nah dia menganggap begitu ya Dan pegang saja kawan-kawan Pakai kain Ya kawan-kawan ya Cara lainnya Simak dan Saksikanlah kawan-kawan Dan jangan lupa di subscribe kawan-kawan Like, komen, dan share ya Sebelum lanjut Oke Inilah cara-caranya kawan-kawan Ikuti terus ya Cara ini Mempermudah burung ini Burung puling Cepat jinak Ya kawan-kawan Beginilah cara-caranya Sediakan air ya kawan-kawan Di Ini Airnya Gunanya untuk Mencuci beras ya kawan-kawan Mencuci dulu berasnya Pasahin sedikit ya Pasahin berasnya ya kawan-kawan Nah beginilah Ini kan makan padi Makan Kelapa sawit Nah setelah basah Baru kita kunyah ya kawan-kawan Kita kunyah setelahnya Lalu Pegang dia pakai kain kawan-kawan Pegang dia pakai kain Diara mana Nah karena ini baru Dia akan masuk ya Lalu Beres tadi setelah Kita kasih Ayo dia ya Nah beginilah Ya Tuh Dia akan makan Kawan-kawan Merasakan Beres Atau Dia akan bisa Merasakan padinya Nanti ya Karena dia makan padi Nah Inilah caranya Agar dia Cepat bisa makan Kawan-kawan ya Cepat bisa Belajar makan Karena burung puling ini Ada jenis yang cepat Cepat makan Dan ada juga yang Lama Kawan-kawan ya Menunggu sampai 2-3 hari Baru burung pulingnya Jinak Atau Baru bisa makan Kawan-kawan Nah setelah kita Kasih dia Air liur Campur beras yang Dikunya Baru kita kasih dia Ini kan kawan ya Pegang aja dulu Karena dia Begini kan kawan ya Biar dia Biar dia Makan Nah dia akan Merasakannya Begitu Kawan-kawan ya Setiap burung Puling yang kita Dapat Baru Kita akan Melatihkan Begini ya Punyah beras Lalu kasih Yang pertama Pertamanya Kasih dia Air liur Kita dulu Kawan-kawan Biar dia Cepat Jinak Nah Tuh dia Bisa Berasakannya Biarkan saja Kawan-kawan ya Tuh Nanti Juga Juga dia Kalau dia Lapar Juga makan Sendiri Kawan-kawan ya Setiap Mendapat burung Puling yang baru Maka kita akan Melatihnya Begini Kan kawan Kita pegang Pake kain Saja Teman-teman Supaya Lebih aman Ya Karena burung Puling Ini Super Super Sakit Ya Kalau dia Mematuk Kita Nah Tuh kan Dia Meres Dia Memakan Terus kita Gabungin Ya kawan-kawan Inilah Cara Ketiganya Kita Gabungin Puling Baru Kita Ke Kawanan Ya kawan-kawan Yang Yang Lamanya Ke Parit Kita Yang Lama Gabungin Dekatin Dia Agar Dia Miruin Mereka Yang Makan Kita Gabungin Ya Itu Sajalah Caranya Kawan-kawan Karena Burung Puling Ini Sudah Saya Bilang Tadi Ya Ada Yang Baru Kita Dapat Cepat Makan Cepat Jinak Dan Ada Juga Yang 4-5 Hari Ata Sampai Seminggu Lama Enggak Makan Makan Kawan-kawan Dan Lama Enggak Pernah Jinak-jinak Ya Maka Kita Harus Waspada Dan Cepat Berbagai Bacam Cara Kita Harus Cari Cara Agar Burung Kita Yang Baru Sudah Dapat Bisa Makan Bisa Belajar Makan Bisa Makan Atau Jinak Oke Nah Baru Kita Gabungin Kawan-kawan Gabungin Ke Parit Kita Yang Lama Burung Puling Betina Ya Sama Mereka Yang Lama Agar Yang Baru Bisa Meniruin Atau Melihat Yang Lama Itu Makan Mereka Bisa Menyesuaikan Dan Mereka Juga Mau Makan Nantinya E Makan